Paul Dariau menangkap dua sopir truk yang diduga memodifikasi tangki untuk membeli BBM jenis subsidi solar. Truk dimodifikasi agar bisa membeli BBM dalam jumlah banyak sekaligus untuk kemudian dijual dengan harga lebih mahal. Polisi menangkap dua sopir truk yang tengah mengisi BBM bersubsidi jenis solar. Penangkapan ini terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau. Dua sopir menggunakan truk yang telah dimodifikasi agar bisa mengisi BBM dalam jumlah yang banyak sekaligus. Diduga BBM akan ditimbun lalu dijual dengan harga lebih mahal. Dua orang dari pihak SPBU pun telah dimintai keterangan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan tidak masalah. Tapi mereka tetap punya hak untuk dibela dan mereka punya hak untuk tidak yang namanya merasakan perbuatannya sendiri. Karena dalam hal ini justru klien kami dalam hal ini hanya anak bawang kalau boleh saya bahasakan. Justru mafia-mafia bestannya tidak pun tersentuh. Diduga hingga kini modus kecurangan serupa masih terus terjadi. Namun otak dibalik dugaan penyalakunan BBM bersubsidi ini belum terungkap. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazarama dan TV One mengabarkan.